Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Mengenal kru topi jara Mi One Piece, tentu saja kalian akan dihadapkan dengan karakteristik mereka masing-masing yang sangat unik dan beraneka ragam. Lebih mungkin dikatakan sebagai teman dari perhubungan antara kapten dan kru bajak lautnya, hubungan Luffy memiliki lebih banyak warna dari sekedar atasan dan bawahan. Bukan hanya Luffy saja yang diketahui memiliki kekuatan yang overpower, para kru bajak laut topi jara Mi lainnya juga memiliki kekuatan spesial mereka masing-masing. Berikut kami akan membahas mengenai peringkat seluruh laut topi jara Mi berdasarkan kekuatannya versi Efek Anime. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan informasi seputar updatean anime menarik dari kami. Kadangkala kita seringkali merasa penasaran dengan urutan atau peringkat kekuatan kru topi jara Mi yang setiap saat tentu saja akan mengalami perubahan. Bukan tanpa alasan, perubahan ini terjadi karena setiap saat kru bajak laut topi jara Mi akan mengalami peningkatan setelah melakukan banyak latihan dan karena bertambahnya pengalaman mereka di medan perang. Terkadang mereka akan melewati batasan mereka sendiri untuk mengalahkan musuh-musuh mereka yang pastinya akan lebih kuat daripada musuh-musuh sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat setiap member kru topi jara Mi akan mengalami naik level atau bahkan upgrade kekuatan yang sebelumnya mungkin belum cukup kuat. Bajak laut topi jara Mi saat ini disebut-sebut sebagai bajak laut terkuat setelah peristiwa perang di negara Hwano, di mana mereka saat ini resmi dinyatakan sebagai kru Yonko. Sehingga setelah semua peristiwa Luffy mengalahkan Kaido kemudian berdampak kepada kru bajak lautnya juga. Kita bisa mengetahui hal itu dari jumlah bounty mereka terbaru yang mengalami peningkatan yang fantastis yang membuktikan bahwa bajak laut topi jara Mi menunjukkan bagaimana peningkatan kekuatan mereka. Bajak laut ini telah tumbuh dengan sangat baik di Egghead, yang mena saat ini mereka sedang berhadapan dengan pemerintah dunia. Mereka meningkat dari kekuatan yang satu ke kekuatan berikutnya, dan anggota kru topi jara Mi juga mengalami perubahan berdasarkan tingkatan mereka. Inilah daftar kekuatan kru topi jara Mi berdasarkan kekuatan mereka yang telah diperbarui. Usopp Sang Penembak Jitu Masuk dalam urutan ke-10 yakni Usopp yang merupakan penembak Jitu kru topi jara Mi, yang mena dirinya kala itu ikut bergabung dengan Luffy sepanjang alur perjalanan desa Syahirub. Dia seringkali dikatakan sebagai pecundang dan kerap kali merasa tidak mampu bersaing dengan kru yang lainnya, meskipun kadang dirinya bisa menjadi sang pemberani dengan keterampilan yang ada pada dirinya tersebut. Saat di Wano, Usopp diketahui berusaha sangat keras dalam menghadapi lawannya yakni Pejuan. Dia terbilang menjadi anggota yang lemah meskipun dirinya termasuk dalam penembak Jitu dan juga sebagai pengguna observation haki. Di alur cerita Wano Kuni, Usopp diketahui tidak banyak mendapatkan peningkatan kekuatan. Pasalnya dirinya tidak cukup kuat untuk menjatuhkan salah satu dari mereka yakni Pejuan karena beberapa serangannya ternyata tidak efektif. Namun meski demikian, upaya yang dilakukan Usopp tidak serta-merta membuat kru yang lainnya mendapatkan masalah. Setelah Aku Hano, hanya Usopp saja yang mungkin merasa kecewa karena ketimbang kru lainnya ternyata hanya dirinya saja yang tidak menerima power up yang baik sama sekali. Hingga kini Usopp memiliki harga burunan sebesar 500 juta beri. Sampai sudah memasuki Egghead, Usopp juga tak kunjung mengalami peningkatan apapun karena dirinya sebagian besar hanya diam. Sama halnya ketika di Wano, nampaknya kali ini di Egghead Usopp juga akan semakin tertinggal dari kru bajak lo Topi Jerami lainnya dalam segi peringkat. Brook Sang Musisi Brook atau juga yang sering dikenal sebagai Soul King. Ia juga merupakan musisi Topi Jerami yang bergabung setelah peristiwa di Thriller Bark. Dia adalah mantan kapten sehingga tidak heran jika kemampuannya dalam menggunakan pedang bisa dikatakan sangat mengesankan. Di Onigashima, Brook diketahui lebih unggul karena dengan menggunakan pedangnya, dirinya mampu memanggil dinginnya dunia dan membekukan semua yang menghalangi dirinya. Meski demikian, ia juga ternyata masih tertinggal dari kru lainnya dari segi kekuatan meski lebih unggul daripada Usopp. Ketika di Arquano, Brook diketahui memiliki pertarungannya sendiri meski dirinya tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Brook mengambil salah satu bauhan Topi Ropo yang dilawan oleh Robin. Brook diketahui dapat mengalahkan mereka semua dalam satu pukulannya yakni dengan menggunakan teknik baru yang disebut dengan Fresh the Arms Orchestra. Setelah Arquano, Brook kemudian menjadi salah satu kru yang kuat dengan bontinya sebesar 383 juta beri. Dimana nilai tersebut dianggap sebagai anggota kru yang terampil dan sangat kuat. Saat memasuk ke Egghead, Brook juga relatif diam. Dirinya sejauh ini belum melakukan prestasi apapun. Sehingga untuk saat ini peringkatnya hanya sedikit lebih unggul daripada Usopp. Chopper merupakan salah satu anggota kru Topi Jerami yang memiliki peranan yang sangat penting. Chopper memanglah hanya se-Ekoru Sakutub, namun berkat buah iblis yang ia miliki membuat dirinya seperti manusia. Ia diketahui menggunakan obat untuk mengontrol transformasinya yang dikenal sebagai Rumble Ball. Chopper memiliki prestasinya tersendiri ketika di Onigashima. Dimana dirinya mampu menahan Queen dalam beberapa saat meskipun dengan banyaknya kesulitan. Hal ini sudah bisa dikatakan sangat mengesankan dan menjadi prestasi Chopper yang semakin meningkat. Ketika di Aquano, sama halnya dengan Usopp, Chopper juga diketahui tidak banyak terlibat dalam pertarungan. Namun dirinya melakukan hal lainnya seperti menyelamatkan nyawa yang jumlahnya tak terhitung dari virus Ice Oni. Di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, dirinya juga diketahui mampu melawan All-Star selama sekitar 20 menitan. Dan setelah Aquano secara mengejutkan, Chopper kini memiliki nilai boronan hanya sebesar seribu beri. Setelah memasuki alur cerita Egghead, Chopper diketahui tidak banyak terlihat lagi. Terakhir, penggemar melihat dirinya ketika dirinya menjadi tim daripada Robin. Nami Sang Navigator Nami merupakan salah satu karakter pertama yang masuk bergabung dengan Topi Jerami. Dirinya juga menjadi salah satu kru yang sangat penting. Ia diketahui sebagai kru yang paling lemah dalam pertarungan. Sehingga dirinya lebih sering mengendalikan trik dan strategi cerdas untuk mengelabui musuhnya. Nami memang diketahui memiliki tambahan kekuatan Zeus, namun dirinya tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat untuk berhadapan dengan musuh yang kuat. Oleh karena itu, dirinya lebih sering melarikan diri ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya yang kuat. Ketika memasuki Aquano, Nami diketahui mendapatkan kekuatan yang sangat besar ketika Zeus yang merupakan salah satu kekuatan Big Mom akhirnya bergabung dengan klimateknya. Sehingga berkat kekuatan tersebut, kini Nami bisa menggunakan petir yang cukup kuat untuk menjatuhkan musuhnya yang kuat. Sehingga kini Nami masuk dalam urutan Kru Topi Jerami yang kuat. Ia dinilai memiliki bounties besar 366 juta beri, yang mana jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Ketika memasuki Pulau Eke, dirinya terlihat bertarung dengan Ashard. Meskipun dirinya tidak lebih unggul dalam pertarungan ini walaupun sedang menyetrumnya dengan menggunakan Zeus. Hal ini sudah cukup mewakili bagaimana kekuatan Nami yang sudah semakin meningkat. Apalagi dengan prestasi dirinya yang mampu berhadapan dengan Seraphim. Franky Kita tentu sudah tahu jika mulanya Franky adalah sesuatu antagonis dalam cerita. Sehingga setelah akhir ini selobi, Franky pada akhirnya menjadi anggota Kru Topi Jerami. Dirinya memiliki kemampuan yang sangat unik yang bisa meningkatkan tubuhnya dan menjadi cyborg. Tak hanya itu, dirinya juga memiliki laser yang sama dengan Kizaru yang dipasang di tubuhnya dengan menggunakan Franky Shogun. Ia terbilang salah satu kru bajak laut Topi Jerami yang kuat karena terbukti mampu mengalahkan Sasaki dan Topi Ropo di Onigashima dengan menggunakan Franky Shogun dan juga dengan menggunakan Radical Beam-nya yang diketahui sangat kuat. Saat ini Franky memiliki harga beronan 394 juta beri. Setelah mempengaruhi Pulau Eke, Franky juga diketahui ikut melakukan aksinya bertarung melawan Esnake. Meskipun gagal, namun kekuatan Franky kala itu sudah sangat mengesankan. Karena setelah itu Franky juga terlibat pertarungan dengan Kizaru, hanya saja Franky juga gagal mengalahkannya. Niko Robin Sang Arkeolog Niko Robin pada akhirnya masuk menjadi bagian kru Topi Jerami ketika jatuhnya krokodil saat alur cerita Alabasta. Seiring bertambahnya waktu, Robin selalu membuktikan jika dirinya adalah salah satu kru yang sangat penting dalam penemuan One Piece. Ia kerap bertarung dengan menggunakan kekuatan Hana-Hananomi untuk menembuhkan anggota tubuhnya dari mana saja untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Prestasinya yang cemerlang yakni ketika dirinya berhasil mengalahkan Black Maria di Onigashima. Ketika memasuki Aquano, Robin diketahui mampu meningkatkan kekuatan Hana-Hananomi miliknya ke level yang lebih tinggi, sehingga bisa membuatnya menjadi dua bentuk baru yakni Grand The Floor dan Demonio Floor. Tak hanya itu, dirinya juga mampu menguasai karate manusia ikan dan juga menerapkan prinsip dasar Yosoken. Setelah melewati Aquano, Robin dinompatkan sebagai salah satu kru bajak Lotopi Jerami terkuat dengan nilai bonti sebesar 930 juta beri. Ketika memasuki Pulau Eike, Robin juga diketahui terlibat pertarungan dengan Ash Shark. Jinbei adalah salah satu kru topi Jerami yang bergabung menjadi kru selama alur cerita Whole Cake Island. Dirinya diketahui memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat yakni dengan mengendalakan karate manusia ikan serta dirinya yang dikenal sebagai mantan Shichibukai semakin mempertegas dirinya bahwa dia sangatlah kuat. Ia adalah pengguna armamen dan haki observasi yang sangat hebat. Ketika di Aquano, Jinbei menghadapi yang terkuat dari Tobi Ropo yaitu Hushu. Dalam pertarungannya, ia mengendalakan teknik menusia ikan dan juga haki. Tanya itu, ia juga diketahui menampilkan teknik barunya yang disebut dengan Onigawara Seiken. Setelah Aquano, dirinya menjadi sangat populer di kalangan para penggemar dan menjadi karakter yang sangat dihormati. Saat ini ia dinilai memiliki bonti yang sangat tinggi yakni 1,1 miliar beri oleh pemerintah dunia. Ketika memasuki Pulau Eike, Jinbei diketahui berperan besar dalam menyiapkan kapal untuk melarikan diri dari pulau tersebut. Sanji Sang Koki Sanji masuk ke dalam anggota tiga monster yang sangat terkenal. Ia memiliki keahlian dalam bidang memasak dan juga bertarung. Diketahui ketika di Wano, ia berhadapan dengan pria senilai 1,320 miliar beri. Sanji merupakan salah satu pengguna armamen dan observation haki. Serta keahliannya dengan Black Lake Style dan Diablo Jumbo yang kemudian membuat dirinya menjadi salah satu karakter yang ditakuti oleh musuh. Ditambah lagi dirinya memiliki kekuatan Red Sword yang membuat ia menjadi salah satu bajak laut terkuat di seluruh dunia One Piece. Sanji mendapatkan proses yang tinggi ketika berada di Aquano. Yang mana ia akhirnya melawan Queen yang diketahui memiliki kekuatan yang sama dengan keluarga Finsmoke. Ketika itu, Sanji mampu membangkitkan teknik barunya yang dikenal dengan Ifrit Jumbo. Sehingga dengan kekuatannya itu, dirinya akhirnya bisa menjatuhkan Queen. Sanji bisa dikatakan sebagai sayap bagi calon Raja Bajak Laut. Sehingga berkat kekuatannya itu, Sanji dinilai dengan bonti yang besar yakni sekitar 1,32 miliar beri. Ketika memasuki Pulau Eket, Sanji terbukti lebih unggul karena bisa berhadapan dengan lawan A-Shark. Dengan menggunakan mundur jermanya untuk mengalahkan mereka. Sanji juga pernah bertarung dengan wakil laksamana di pulau itu meskipun Sanji belum terlibat cukup banyak di dalamnya. Roronoa Zoro, Pendekar Pedang Zoro memiliki ambisi untuk menjadi pendekar pedang terkuat di One Piece. Dirinya kerap kali menggunakan tiga pedang untuk bertarung. Perlahan namun pasti, kini Zoro sudah semakin dekat dengan level Mihawk. Bahkan setelah timeskip, Zoro bisa menggunakan dua tipe haki yang membuat dirinya menjadi semakin kuat. Ia masuk ke dalam kru terkuat Topi Jerami setelah berhasil mengalahkan King yang merupakan tangan kanan Kehidul. Ia pada akhirnya mampu menaklukkan Enma dan bisa membangunkan hakisang penakluknya ketika di Aquano. Oleh karena itulah, ia pada akhirnya mampu mengalahkan King yang merupakan ras Lunarian yang sangat kuat. Ia saat ini dikatakan sebagai komandan kru terkuat sehingga ia memiliki nilai bonti sebesar 1,111 miliar beri. Memasuki pulau Eke, Zoro diketahui terlibat dengan pertarungan melawan Kaku dan ia berhasil mengalahkannya. Ia juga terlibat pertarungan dengan Luchi dan berusaha untuk menahannya. Sementara bajak laut lainnya juga tengah bertarung dengan musuh mereka masing-masing. Nongkido Luffy Sang Kapten Topi Jerami Sejauh ini tentu saja Luffy menjadi yang paling kuat di antara kru lainnya. Ia juga kini telah dinobatkan sebagai salah satu kaisar karena telah berhasil mengalahkan Kaido Diwano. Ia diketahui menggunakan kekuatan Gomu-Gomu Nomi dengan cara yang sangat luar biasa. Luffy juga diketahui adalah pengguna tiga kekuatan haki yang semuanya adalah bentuk lanjutan jenis haki yang ia miliki. Ia diketahui melapisi dirinya dengan menggunakan haki untuk mengalahkan orang-orang seperti Kaido. Namun ini bukan peningkatan kekuatan terbesarnya. Ketika berhadapan dengan Kaido, Luffy kemudian mampu membangkitkan kekuatan Boy Blitz-nya hingga membuka Gear 5. Setelah berhasil mengalahkan Kaido, kini Luffy memiliki nilai bonti yang sangat tinggi yakni sekitar 3 miliar beri. Ketika memasuki alur cerita pulau Egghead, Luffy diketahui berhadapan dengan para Seraphim dan berhasil mengalahkan mereka. Ia juga terlibat dengan pertarungan melawan Kizaru yang merupakan salah satu admiral angkatan laut dan berhasil menjatuhkannya dengan satu pukulan kuat dalam mode Gear 5-nya. Hingga kini ancaman terbesar bagi Luffy dan kawan-kawan adalah keberadaan Sensei Asaturn yang masih membayang-bayangi pulau Egghead. Melihat hal ini, kita sudah bisa menentukan bagaimana kuatnya semua kru bajak laut topi jerami. Kemungkinan seiring bertamanya waktu, tentu saja kekuatan mereka akan semakin meningkat dan juga peringkat ini mungkin akan mengalami pergeseran. Itulah tadi beberapa peringkat semua kru topi jerami berdasarkan kekuatannya. Jika kalian memiliki pendapat atau fakta lainnya terkait hal ini, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.